Yang pemirsa hewan ternak yang akan dikorbankan pada saat Hari Raya Idul Adha nanti, dilakukan pengecekan kesehatan. Hewan yang dinyatakan sehat diberi tanda kartu sehat oleh petugas bahwa hewan tersebut sudah layak untuk dikorbankan. Guna memastikan kelayakan dan kesehatan hewan ternak yang akan dikorbankan pada Hari Raya Idul Adha, petugas Dinas Perkebunan dan Peternakan daerah setempat mulai melakukan pengecekan kesehatan terhadap hewan ternak. Pengecekan tersebut dilakukan di Pasar Ternak Batanghari hingga pedagang-pedagang yang ada di Batanghari. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari Maramulya Pane mengatakan, pengecekan kesehatan hewan ternak ini akan dilakukan hingga hamil tiga jeleng hari Raya Idul Adha. Hewan yang sudah dilakukan pengecekan dan dinyatakan sehat akan diberi tanda kartu sehat oleh petugas bahwa hewan tersebut sudah layak untuk dikorbankan. Bagi hewan-hewan yang sudah dinyatakan sehat akan kami keluarkan surat seperti ini. Bahasanya sudah secara kesehatan hewan ini sudah layak untuk dikorbankan. Sebelum di sini tadi kita sudah juga ke Pasar Ternak, kita melihat masuknya ternak yang ada di Pasar Ternak yang sebagian untuk saat ini sudah mulai dibeli masyarakat untuk korban. Berdasarkan informasi yang kita temui di lapangan tadi dan pengecekan petugas kita di Pasar Ternak, insya Allah sampai saat ini belum ada laporan tentang hewan yang sakit. Pania menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan hewan yang sakit atau tidak layak dijadikan korban. Sementara saat ini di Pasar Ternak juga sudah mulai banyak hewan yang dipilih masyarakat untuk dikorbankan.